Pemirsa KPK terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkap pelaku penyiraman penyidik senior KPK Novel Baswedan. Sementara KPK mengatakan Novel akan melakukan operasi pada kedua matanya di Singapura. Jurubicara KPK mengatakan pihaknya juga telah mendengar pernyataan kesiapan dari Polri untuk menangani kasus ini. KPK harus melakukan komunikasi dengan Polri mengenai upaya yang harus dilakukan agar pelaku cepat ditemukan. Sementara tim dokter di Singapura memutuskan akan melakukan operasi terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Keputusan ini diambil karena pertumbuhan selaput kornea yang stagnan selama beberapa hari yang lalu. Kita tahu pelaku belum ditemukan, itu artinya kami harus berkoordinasi lebih intensif, kami perlu untuk koordinasi lebih lanjut tentang apa yang dilakukan ke depan. Kita juga mendengar pernyataan dari pihak Polri yang mengatakan kami masih siap untuk menangani kasus ini. Tentu saja kita perlu komunikasi lebih lanjut, kita perlu bicara lebih lanjut dengan pihak Polri. Secara internal kita juga membahas kembali apa saja dukungan-dukungan yang dapat diberikan oleh KPK, tentu sepanjang sesuai dengan kewenangan.